Jika kita melihat soal seperti ini, maka yang harus kita lakukan adalah mencari keuntungan minimal yang diperoleh agar setiap bulan Bu Elisa tetap membayar angsuran pinjaman. Di sini kita lihat bahwa Bu Elisa membeli printer sebesar 100 juta rupiah dan meminjam ke bank dengan bunga 6%. Jadi kita bisa tulis M0 sama dengan 100 juta, kemudian untuk dari bunganya itu sebesar 6%. Kemudian 6% ini masih dalam setahun dan Bu Elisa ingin melunasinya dalam setahun dengan 4 kali pembayaran. Maka ini harus kita bagi dengan 4 kali pembayaran sehingga mendapatkan persennya yaitu 0,015. Kemudian untuk bagian N-nya kita dapatkan karena 4 kali angsuran kita tulis 4, jadi kita langsung bisa mencari untuk besar bunganya. Nah, dalam besar bunga, rumusnya adalah M0 dikali T per 12 dikali I per 100. Kemudian di sini kita langsung substitusikan. 100 juta dikali T-nya adalah ada 1 tahun dengan 4 kali pembayaran, maka T-nya setiap 3 bulan sekali, jadi 3 per 12 dikali I-nya adalah 6%, maka kita tulis 6 per 100. Maka hasilnya adalah ini kita coret, kita coret, lalu 6 dibagi 12 adalah 1 per 2, maka hasil semuanya yaitu 1.500.000 rupiah. Ini adalah besar bunganya, sehingga kita bisa menambahkan dengan modal pinjamannya menjadi totalnya adalah M0 ditambah besar bunga, sehingga menjadi 100 juta ditambah 1.500.000 rupiah. Dan ini adalah jumlah yang harus dibayarkan pertahunnya untuk Bu Elisa. Jadi kita harus mencari perbulannya terlebih dahulu, karena di sini ada pengeluaran 2 pegawai masing-masing 1 juta. Jadi kita bisa tulis untuk pengeluarannya, ada 2 pegawai, jadi 2 dikali 1 pegawai itu 1 juta, maka 2 kali 1 juta. Kemudian biaya operasionalnya sebesar 1.500.000 rupiah, jadi ditambah 1.500.000 rupiah. Maka hasilnya adalah 2 juta dikali 1 juta ditambah 1.500.000 rupiah, 3.500.000 rupiah. Kemudian kita lihat karena pengeluarannya 3.500.000 rupiah, sehingga kita bisa mencari angsuran per bulannya. Yaitu totalnya 101.500.000 rupiah ini, kita bagikan dengan 12 bulan, maka didapatkan hasilnya 8.458.333.333 rupiah. Sehingga dari sini kita harus menjumlahkan angsuran per bulan dengan pengeluarannya Bu Elisa menjadi keuntungan setiap bulannya. Kita tulis 8.458.333 rupiah ditambah 3.500.000 rupiah. Agar dapat membayar angsuran pinjaman. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.